Intro Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa sukses mengolah sampah plastik menjadi aspal, kini Universitas Januswantoro Sumarang kembali mencoba mengolah sampah plastik keresek menjadi puffing block. Cara ini dilakukan sebagai sumbang sih menuntaskan permasalahan limbah plastik. Upaya Udinus untuk mendaur ulang sampah plastik keresek yang tidak memiliki nilai jual ini disampaikan oleh tim dosen Universitas Januswantoro dalam program Monev Matching Fund Kedai Reka oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi yang diselenggarakan secara luring di gedung H Udinus pekan ini. Program Matching Fund ini mengusung judul pengembangan start-up dan riset pengolahan limbah plastik untuk mewujudkan kota Sumarang ramah lingkungan. Dengan beranggotakan lima dosen, total hibah yang didapatkan sebesar kurang lebih 1 miliar rupiah. Rektor Udinus Prof. Edi Nursasongko sendiri sangat mengapresiasi penelitian yang digagas oleh Fakultas Teknik Udinus ini. Karena ini menjadi sumbang sih untuk menuntaskan permasalahan limbah plastik. Setelah sebelumnya sukses mengolah limbah plastik keresek menjadi aspal yang digunakan untuk mengaspal jalan di pendirikan Kidul, ketahanan dari aspal plastik ini pun cukup bagus dan awet. Seperti diketahui, sampah plastik ini jumlahnya sangat luar biasa. Indonesia sampai menjadi juara dunia kedua. Nomor satu RRT Cina, nomor dua Indonesia. Nah, dosen-dosen kami mengadakan penelitian bagaimana sampah plastik itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dulu, sampah plastik sudah dimanfaatkan, dicampur menjadi aspal. Sehingga seluruh desa pendirian Kidul ini sudah diaspal dengan campuran plastik. Sekarang, plastik itu diteliti lagi. Alhamdulillah, bisa dijadikan untuk puffing block. Jadi, pasir dicampur dengan plastik, dicampur dengan semen, itu akan menjadi puffing block. Kemudian, sehari bisa 8.000 puffing block tercipta. Tentu ini sangat bermanfaat. Pertama, sampah plastik akan berkurang. Kedua, mendidik masyarakat untuk berwirausaha. Karena puffing block ini tentu sangat bermanfaat. Sudah banyak yang tersendiri. Nah, kita bisa mendidik masyarakat untuk mengumpulkan sampah plastik dan kemudian membuat puffing block. Perwakilan tim reviewer Endang Tariono sendiri sangat menyambut baik langkah Udinus dalam mengembangkan penelitian. Ini membuktikan komitmen Udinus untuk menumbuhkan ilmu pengetahuan dengan konsep merdeka belajar. Udinus saat ini memang sedang dibanjiri hibah. Dari total 7 proposal yang diajukan, terdapat 5 proposal yang diterima dan mendapatkan hibah kedai reka. Dan diharapkan mampu mendukung merdeka belajar kampus merdeka, sehingga adanya keterlibatan mahasiswa menjadi hal utama. Restu Indah melaporkan.